Yo guys, Raya Gadget bersama Rahkresna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop di harga 12-13 jutaan yang bisa kamu beli untuk awal tahun 2022 ini. Nah kita sudah mulai memasuki pasar yang cukup premium ya dan tentunya ketika ada peningkatan harga tentunya ekspektasi kita juga seharusnya lebih tinggi. Karena itulah, Raya Gadget sudah merangkum 5 laptop terbaik yang memiliki keunggulan dan didesain untuk kebutuhan yang spesifik. Jadi nanti kamu bisa tentuin tuh apakah kamu perlu laptop yang 2-in-1, laptop buat bermain game, atau laptop buat editing. Nah biar kamu bisa mengambil pilihan yang tepat tentunya jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Dan buat kamu yang belum klik tombol subscribe, subscribe dulu ya biar kamu selalu mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke langsung aja ya, kita akan bahas dari laptop yang pertama. Selamat menikmati. Laptop 12-13 jutaan terbaik yang pertama adalah Asus VivoBook M513UA. Laptop penjutan Asus ini layak dijadikan pembuka karena memang memiliki keistimewaan dan merupakan laptop yang paling populer pada list kali ini berdasarkan angka penjualan. Layar dan performa menjadi dua alasan utama kenapa laptop ini banyak diminati. 15,6 inch Full HD berpanel OLED dengan 133% sRGB. Dengan spek ini aja kita udah bisa tau nih kalau laptop ini cocok buat editor atau desainer yang membutuhkan akurasi warna dan kualitas gambar yang maksimal. Ditambah lagi, jeruan laptop ini yakni AMD Ryzen 7 5700U yang berduet dengan AMD Radeon Vega 8, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Bikin aku makin yakin buat bilang, ini laptop terbaik buat desain dan editing di list laptop 12-13 jutaan kali ini. Jadi, kalau kamu calon editor atau kreator sukses yang lagi nyari laptop untuk editing di harga 12-13 jutaan, laptop ini adalah jawabannya. Bukan cuma soal layar dan performa, Asus VivoBook M51UI ini juga memiliki kelebihan pada aspek desain dan ergonomis. Jujur ya, aku suka banget sama desain laptop ini karena terlihat elegan dan anak muda banget. Bopat 1,8 kg dengan tebal 1,86 cm-nya juga udah oke buat digendong. Bikin laptop ini tuh udah nongkrong able. Baterai 40W-nya sendiri sudah bisa bertahan hingga 5-6 jam kalau kita gunakan untuk nonton Youtube atau ngerjain tugas di Microsoft Word. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 12-13 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Nitro 5 AN51557. Kalau laptop nomor 1 tadi adalah laptopnya editor, maka laptop Acer ini adalah laptopnya gamers. Dari namanya udah kelihatan ya, Acer Nitro 5. Laptop yang bisa dibilang memiliki harga terjangkau tapi membawa kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Dan ini dibuktikan dari spesifikasinya, Intel Core i5-11400H, RAM 8GB DDR4-3200MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan yang pasti bikin gamers tergear nih, grafis Nvidia GeForce RTX 3050. Yap, dengan modal 13 jutaan aja, kamu udah bisa merasakan pengalaman bermain game dengan settingan RTX on. Gak cuma itu nih, opsi upgrade yang ditawarkan akan bikin gamer seneng. Karena kalian memiliki 3 opsi upgrade, mulai dari 1 slot RAM, 1 slot SATA, hingga 1 slot M.2. Dengan begitu, performa laptop ini makin bisa dimaksimalkan, yang tentunya membuat pengalaman gaming kita juga lebih maksimal. Apalagi layar 15,6 inch-nya, walaupun masih 65% sRGB ya, tapi ini sudah 144Hz. Layar yang gaming banget. Aspek lain dari laptop ini tergolong cukup standar ya. Baterai 55Wh yang bisa bertahan 4-5 jam saat dipakai nonton, bobot di 2,3 kg dengan tebal 2,1 cm yang cukup berat. Tapi untungnya portnya udah lengkap, bahkan udah ada Thunderbolt 4. Oh iya, keyboard laptop ini juga sudah memiliki lampu RGB dengan 4 zona warna. Biasanya gamers tuh pada suka dengan jenis keyboard yang kayak gini. Laptop 12-13 jutaan terbaik selanjutnya adalah HV Pavilion Aero 13. Kamu seorang editor atau calon editor sukses yang working space-nya itu berpindah-pindah alias nomaden? Laptop ini bakalan cocok buat kamu. Dengan berat hanya 970 gram, Yap, 970 gram alias nggak nyampe 1 kg, Laptop HP ini tetap mampu membawa performa dan layar yang cocok buat editing. AMD Ryzen 5 5600U yang ditemani oleh AMD Radeon Vega 7, RAM 16GB DDR4 3200MHz dual channel onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Layarnya sendiri 13.4 inch IPS Full HD yang sudah 100% sRGB. Nah, kombinasi tersebut tentunya membuatmu bisa mengenalkan laptop ini untuk menunyang berbagai aktivitas. Mulai dari ngedit di Premiere Pro, ngedesain di Photoshop, ngerjain tugas di Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint, hingga bermain game mainstream saat ada temen yang ngajak mabar. Pilihan game yang bisa dimainkan juga cukup banyak, mulai dari PES 2021, GTA V, Valorant, Dota 2, hingga Genshin Impact. Selain bobot 970 gramnya yang super ringan, desain laptop ini juga udah nongkrong-able. Terlihat profesional dan elegan. Bar depot Kudika World Hours-nya yang bisa bertahan hingga 8 jam, membuatmu nggak usah repot-repot bawa charger kalau mau nongkrong. Ya, kecuali kalau nongkrongnya sampai pagi kali ya. Meski laptop ini tipis dan ringan, port yang dibawa untungnya tetap lengkap dan kekinian. Laptop 12-13 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Spin3 Active SP313. Kamu pengen punya laptop yang bisa dijadikan tablet dan tetap bisa diandalkan untuk kegiatan produktif? Laptop ini layak kamu pertimbangkan. Laptop yang bisa dilipat-lipat kayak dompet ini membawa spesifikasi layar yang menarik. 13,3 inch IPS beresolusi 2K dengan 100% sRGB. Yap, layarnya ini cocok banget buat seorang desainer. Apalagi laptop 2-in-1 ini tentunya bisa diubah menjadi mode tablet sehingga akan memudahkan banget buat sketching atau menggambar masa depan. Ditambah adanya bonus SmartPen, membuat pengalaman ngedesain di laptop ini akan lebih maksimal. Nggak cuma bagus di layar, Acer Spin3 Active SP313 ini juga bagus dalam hal performa. Intel Core i5-1135G7 dengan Iris Xe Graphics 80 Execution Unit, RAM 8GB LPDDR4X Dual Channel Onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe-nya, membuat laptop ini bisa banget diandalkan untuk menunjang segala kegiatan produktifmu. Mulai dari bikin tugas kuliah di Microsoft Word, bikin PowerPoint, streaming film, ngedit di Premiere Pro, hingga bermain game-game mainstream. Ya, main game kan bisa dikatakan kegiatan produktif kan ya? Ya nggak? Game yang bisa dimainkan cukup banyak ya, seperti PES 2021, GTA V, Genshin Impact, Dota 2, hingga Valorant. Dari segi ergonomis, laptop ini memiliki berat di 1,24 kg, dengan tebal 1,77 cm. Barney 54 Wh-nya juga udah bisa dikatakan awet banget, bisa bertahan hingga 10 jam non-stop saat digunakan nonton film. Terakhir, port-nya udah lengkap, bahkan udah ada Thunderboard 4. Laptop 12-13 jutaan terbaik yang terakhir adalah MSI Modern 14 B11SB. Laptop ini bakalan cocok banget buat kamu yang nyari laptop untuk editing, dan juga tetap bisa bermain game AAA kekinian. Pasalnya, laptop yang berbobot hanya 1,3 kg dengan tebal 1,69 cm ini, memiliki spesifikasi yang menarik untuk dipakai editing sekaligus bermain game. Sebut saja prosesor Intel Core i7-1165G7 yang didukung oleh grafis Nvidia GeForce MX450, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek tersebut membuat laptop ini bisa menjalankan aplikasi office, aplikasi editing kayak Premiere Pro, hingga bermain game-game AAA masa kini. Game-game yang bisa kamu mainkan seperti PES 2022, GTA V, Shadow of Tomb Raider, VARCA V, hingga Red Dead Redemption 2. Dari segi layar, laptop ini sebenarnya cukup mumpuni untuk kebutuhan editing. 14 inch IPS dengan 93% sRGB. Nah, hal spesial lainnya dari laptop MSI Modern 14 ini ada pada desainnya. Cakep, mewah, dan profesional. Tiga kata yang sangat menggambarkan desain dari laptop ini. Terlebih lagi nih, baterai 52Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam, membuatmu bakal betah untuk membawa laptop ini ke tempat tongkrongan. Terakhir, reportnya udah lengkap dan sudah kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 12-13 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di awal tahun 2022 ini. List lengkap beserta link pembelian dari semua laptop tadi sudah aku cantungkan di deskripsi ya. Di sana juga sudah tertera rekomendasi menarik lainnya mulai dari laptop terbaik di harga 10 jutaan, 8 jutaan, 7 jutaan hingga laptop gaming terbaik saat ini. Monggo, langsung di cek aja deskripsinya ya. Dan buat kamu yang punya kritik, saran, ataupun request untuk konten berikutnya langsung aja drop di kolom komentar. Oke, itu dia ya. Semoga bisa membantu. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu di konten berikutnya. Yo, kayaknya kita akan bahas laptop sultan kali ya. Ha!